Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi dengan Ready Astra Sobat ini adalah kipas angin meja Sobat Merknya adalah Panasonic Modelnya F-E-K-303 Ini menurut pemiliknya adalah mati total Sobat Ya ini bagian belakang Sobat sudah sangat kotor Kalau kita lihat banyak sarang gonggo Sobat di dalamnya Bagaimana cara memperbaiki Sobat Kita langsung saja eksekusi Sobat Ya ini karena sudah sangat kotor Sobat Ini bagian luar dan semua bodinya kita cuci Sobat ya Kita buka saja langsung Putar ke kiri Jadi untuk perawatan usahakan 3 bulan sekali dibongkar Sobat Di namonya ya di namonya dan semua bodi Kita cuci begitu Sobat supaya awet ya Nah ini Sobat untuk membuka tarikan gearbox atas ini Kalau misalnya susah Sobat Ini ada belahannya ini Kita cari belahannya mana Kita tarik ke atas Ya ini belahannya Kita dongkrak loh Sobat ya Supaya gampang ditarik Ya begitu Sobat Ya itu Jadi kita dongkrak sedikit Sobat ininya Sedikit saja Sobat ya Jangan banyak-banyak nanti dia patah ini Kemudian kita tarik Ini ada Harusnya 3 baut Sobat ini Satu bautnya hilang ini Kita buka Ini sangat kotor Sobat Coba lihat Waduh 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 Tuh Sobat tuh Ini karena kurangnya perawatan Sobat Lihat Ya sangat kotor Jadi ini Sobat Jadi kotoran-kotoran ini Dikit demi sedikit dia masuk ke dalam busing Kemudian dia menyerap pelumas Yang ada di busing dan as Kemudian kering Macet Dan panas ya Panas kemudian Mudah-mudahan ini Fuse nya doang yang putus Sobat ya Nanti kita cek ke listrikannya Ini karena banyak debu Sobat Yang berbahaya bagi Penapasan ini kita bersihkan di luar rumah Sobat ya Tentunya dengan kuas kecil Sobat ya Di luar rumah Tuh Sobat ya Dibersihkannya di luar rumah Sobat Karena ini debunya Sangat banyak sekali nih Tuh ya Dengan kuas kecil Jadi Sobat karena kipas angin Meja ini mati total Sobat Jadi yang kita harus kerjakan pertama adalah Mengecek ke listrikannya Sobat Listrikannya Kita deteksi Dimana dia Kerusakannya Sobat Untuk itu Ini kita buka Bagian bawahnya Sobat Supaya Kabel-kabel yang ada di saklar speednya Bisa kita cek Ya Terbuka Sekarang kita akan melakukan Pengecekan ke listrikannya Sobat Kenapa kipas angin ini Mati total Ya ini Sobat Jadi dari Dinamo ini keluar Kabel 4 Sobat ya 4 yaitu Hitam ini untuk Strum Atau AC ini Strum Atau AC Kemudian Ini kuning speed 1 Kemudian Hijau speed 2 Dan putih speed 3 Ini adalah Kabel-kabel yang panasonic Ori Sobat Panasonic Ori Atau asli Ya untuk itu Ini kita Lepaskan ya Sobat Kabel hitam Atau kabel strum Kita lepaskan Untuk bisa kita cek ya Sobat Ya ini Kabel hitam Kita lepaskan Kemudian kabel kapasitor juga Kita lepaskan Sobat Karena kita mau cek Jalur kapasitor Ataupun kapasitornya Maka ini kita putusin aja Sobatnya disinilah Nanti kita sambung kembali Begitu ya Nah ini ya Kemudian kita keletek Kita keletek Begitu Kemudian jalur kapasitor Yang ke dinamo juga Kita keletek Oke Ya untuk Menentukan Jalur mana yang Putus Kita gunakan Alat Ini Sobat Tester ya Kalau Sobat Gak punya apometer Begini Sobat bisa pakai Alat tester Sederhana Yang penting ada Baterai Ada Ada Budger ini Kemudian Kita on kan Kalau tersambung Dia akan bunyi Begitu ya Oke Sekarang kita cek Jalur kapasitor Yang ke dinamo Kita cek Apakah tersambung Ya Tersambung Sobat Ya tersambung Sobat Kemudian Yang kedua Sobat Kita cek Jalur Speed Jalur speed Adalah Di bawah sini Ini Kabel 4 ini Yang dari dinamo Kabel hitam Atau kabel storm Kita hubungkan Ke masing-masing Speed Sobat Ya Tidak berbunyi Sobat Harusnya bunyi Ini Tidak bunyi Artinya Sobat Ini adalah Piusnya yang putus Sobat Kenapa Karena di ujung Kabel hitam ini Di ujung kabel Setum ini Yang hitam ini Dia tersambung Ke pius ya Sobat Ya Tersambung ke pius Kemudian pius Tersambung ke Speed Dan kapasitor Karena kabel hitam ini Tidak nyambung ke speed Maka Dipastikan adalah Piusnya yang putus Dimana letak tius Adalah Di dalam Kumparan sini Di dalam Selongsong ini Sobat Kemudian Sobat Selanjutnya kita cek Nilai kapasitor Ini Prop yang merahnya Kita pindahkan Ke kiri sini Kemudian selektor Kita pindahkan Ke 2 mikro Begitu Sobat Karena ini 1 mikro Nilainya Apakah ada 1 mikro Ya 0,6 Sobat 0,6 0,6 0,5 Ya Ini sudah ngedrop Sobat ya Alias lemah Jadi kapasitornya Nanti kita ganti Sobat Kalau Sobat Tidak punya yang 1 mikro Ya 1,2 Boleh Sobat ya 1,2 mikro Jangan 1,5 Rada kegedean Sobat ya Kita ganti 1 mikro Atau 1,2 mikro Oke Ya Supaya mudah Mengerjakannya Sobat Ini Dinamonya Kita lepaskannya Sobat ya Kita potong saja Kabel speednya Yang menuju saklar Begini Ya Nanti kita sambung kembali Tuh Kemudian Kita ke atas Ini Kita lepaskan Tarikan Gearbox Ke bawah Bautnya Kita pasang Lagi Supaya Tidak Bingung Kemudian Ini Ada baut Leher Mesin Kita kendorkan Kita tarik saja Ke atas Sobat Nah Kita lepaskan Begitu Oke Nah Ini Bodi Sobat Bodi ini Kita cuci Sobat ya Dengan Air dan sabun Dengan menggunakan Kuas Sobat Kotor banget Ya ini dia Mesinnya Atau Dinamonya Ini biasanya Kalau dari Fabrik Sobat Yang menggunakan Babet Begini ini Suka keras Sobat Baut-bautnya ini Kalau keras Coba kita coba Sobat Kita buka Gearbox Ya ini Gampang Ini Nah ini Biasanya suka Keras Disini Iya Benar juga Sobat Aduh Tidak bisa Dibuka Karena baut Gearbox Ini Keras Kita buka Baut Dinamonya Ya terbuka Nah kemudian Kalau Asnya ini Asnya Rada Kena ketokan Palu Gini Sobat Mungkin Rada macet Disini Nanti Kita amplas Saja sobat Kita amplas Saja ya Pake amplas Kasar Karena Kalau disini Cacat Sobat Nanti Busing Ini Tutup Mesin Tidak Bisa Kita Keluarkan Gak Bisa Kita Keluarkan Karena Nyangkut Di Tempat Yang Yang Cacat Ini Bekas Kena Ketokan Palu Kita Amplas Saja Begitu Coba Kita Tarik Keluar Iya Sip Ya Asnya Kita Keluarkan Kemana Arahnya Kalau Sini Nyangkut Sobat Dari Arah Belakang Saja Kita Lepaskan Pelan Pelan Sobat Iya Dari Arah Belakang Aman Ya Begitu Sobat Jadi Waktu Nyabut Ini Rotor Namanya Waktu Nyabut Rotor Ini Dilihat Sobat Posisinya Kalau Dari Arah Depan Nyabut Ini Kalau Nyabut Dari Arah Depan Begini Sobat Ini Nyangkut Sobat Nyangkut Di Lilitan Ini Kalau Dari Belakang Dia Lebih Lebar Jadi Dari Arah Belakang Kenapa Supaya Rotor Ini Tidak Mengenai Kawat Lilitan Takutnya Putus Oke Tuh Kotor Banget Sobat Nanti Kita Cek Sobat Apakah Asnya Masih Bagus Ini Kalau Asnya Sudah Aus Kita Ganti Baru Begitu Juga Dengan Busingnya Apakah Masih Bagus Atau Sudah Aus Kalau Sudah Goblak Busingnya Kita Ganti Baru Sobat Ini Sobat Untuk Mengakali Mengakali Baut Yang Macet Ini Keras Karena Diburi Babet Memang Bui Babet Biasanya Bisa Keras Sobat Kalau Dari Pabrik Baut Ini Caranya Sobat Ambil Tatakan Besi Saya Gunakan Pahat Kemudian Balok Kemudian Tatakan Besinya Kita Taruh Di Sebelah Bawah Kemudian Kita Ketok Saja Sobat Kepala Baut Hati Hati Ngetok Sobat Apakah Dia Terbuka Kita Teken Teken Terbuka Sobat Kemudian Satu lagi Juga sama Sobat Kita Ketok Kepala Bautnya Hati Hati Supaya Dia Bergerak Likit Sobat Ya Ya Bisa Sobat Caranya Begitu Sobat Diketok Terbuka Ya Sekarang Kita Kerjakan Gulungan Gulungan Sobat Ini Kita Akan Mengganti Pius Sebelum Ini Kita Bersihkan Sobat Dengan Kuas Ya Di Luar rumah Sobat Karena Ini Dubunya Halus Di Luar rumah Baik Sobat Sekarang Kita Akan Mengganti Pius Sobat Ini Sudah Saya Siapkan Pius Barunya Ini Yang 2 Amper 135 Derajat Sobat Namun Kalau Sobat Memiliki Yang 2 Amper 130 Derajat Juga Tidak Apa Sobat Kemudian Karena Kita Akan Mengganti Pius Tanpa Membongkar Selongsong Sobat Tanpa Membongkar Selongsong Kenapa Karena Kalau Kita Buka Selongsong Ini Berisiko Kawat Delitanya Putus Sobat Berisiko Kawat Delitanya Putus Untuk Kita Tidak Membongkar Selongsong Sebelumnya Kita Cek Lagi Sobat Supaya Sobat Lebih Memahami Kenapa Kita Meneteksi Di awal Tadi Pius Coba Lihat Sobat Kita Gunakan Apometer Apometer Kemudian Sobat Pertama Lakukan Ini Ini Kabel 2 Kabel Ini Kabel Kapasitor Kita Cek Apakah Dia Tersambung Ya Tersambung Sobat Jadi Setelah Kita Cek Kapasitor Ini Nyambung Sobat Kemudian 4 Kabel Kita Cek Ke Kapasitor Kita Mulai Dari Speed Sobat Coba Speed Kita Cek Satu Per Satu Ke Kapasitor Tersambung Speed 3 Tersambung Speed 2 Tersambung Speed 2 Tersambung Kemudian Speed 1 Kuning Tersambung Nah Bagaimana Dengan Yang Hitam Ini Adalah Jalur Setrum Atau Jalur AC Kita Cek Ke Jalur Kapasitor Tidak Tersambung Sobat Dua Tidak Tersambung Terputus Kenapa Terputus Karena Di ujung Kabel Hitam Ini Sobat Yang Ada Dilitan Sini Dia Terhubung Dulu Dengan Pius Ketika Ketika Pius Putus Maka Kabel Hitam Ini Juga Terputus Baik Sobat Sekarang Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Cara Mengganti Pius Yang Putus Tanpa Membongkar Selongsong Kita Siapkan Pius Ini Kabel Secukup Pertama Kabel Hitam Kabel Setrum Kita Putus Sobat Disini Kita Putus In Disini Caranya Begin Sobat Ini Boleh Kita Kletek Dikit Ya Mana Kabel Hitam Ini Di Bawah Kabel Hitam Sobat Ini Kabel Setrum Kabel Hitam Ini Kita Putus In Sobat Ini Kita Putus In Disini Ya Begitu Ya Kemudian Ada Pertanyaan Lalu Yang Putus Ini Diapakan Begitu Ya Dibiarkan Saja Kemudian Kabel Hitam Ini Kita Ulur Sedikit Sobat Ya Kita Tarik Sedikit Ini Kalau Keras Ini Sobat Karena Kena Panas Ini Kita Kita Pakai Tang Kita Kita Urut Urut Begini Supaya Kendor Begitu Coba Kita Tarik Ya Ya Bisa Sobat Ini Kabel Hitam Kabel Strum Ini Kita Sambung Dengan Kabel Apa Sobat Untuk Kaki Pius Bisa Kita Pelintir Kemudian Kita Kasih Pluk Dan Kita Solder Ya Ya Begitu Lalu Kita Ukur Sobat Kita Ukur Kira-kira Kita Akan Meletak Pius Di Sini Di Ujung Sini Kita Butuh Kabel Seginilah Sobat Kita Putus Kemudian Kita Kletek Ujung Kemudian Kita Tutup Dengan Selongsong Bakar Kita Tutup Kita Bakar Hati-hati Jangan Kena Kabel Lilitan Oke Begitu Sobat Ya Lalu Sisa Potongan Kabel Hitam Ini Atau Kabel Strum Ini Sobat Untuk Pengaman Boleh Kita Tutup Sobat Dengan Isolasi Atau Selongsong Nah Begitu Ini Kabel Hitam Yang Potongan Ini Sudah Kita Tidak Pakai Sobat Sudah Tidak Dipakai Kita Pindahkan Kesini Kabel Yang Biru Ini Nanti Cara Pemasangan Pius Ini Sobat Satu Kaki Kesini Kesetrum Ini Kemudian Satu Kaki Lagi Ke Kapasitor Sobat Cuman Kapasitor Yang Mana Kapasitor Yang Ini Atau Yang Hitam Atau Yang Coklat Nah Sekarang Kita Yang Ingin Kan Adalah Putaran Ke Kanan Yang Mana Di Antara Hitam Dan Coklat Caranya Begini Sobat Baik Sobat Jadi Nilai Yang Terendah Adalah Yang Kita Hubungkan Dengan Kaki Pius Kita Cek Dari Sepitiga Warna Putih Ini Kita Cek Ke Jalur Kapasitor Ini Nilainya 750 700 Ya 757 Lah Begitu Sobat Kemudian Satu Lagi Yang Sebelah Ya 600 653 2 Oke Berarti Ini Yang Kecil Sobat Nilainya Nilainya Yang Rendah Yang Hitam Berarti Kabel Hitam Ini Yang Kita Sambung Dengan Kaki Kapasitor Sobat Supaya Mutarnya Ke Kanan Nanti Apabila Ini Kaki Pius Kita Sambung Ke Yang Coklat Maka Putarnya Ke Kiri Jangan Salah Sobat Ini Yang Sering Ditanyakan Sobat Kita Subscriber Jadi Yang Kita Sambung Adalah Kabel Kapasitor Yang Marna Hitam Karena Nilainya Yang Paling Rendah Ya Untuk Itu Ini Kita Putusin Sobat Kita Putusin Disini Ya Kita Atur Sobat Kita Putusin Kira-kira Ya 2 cm Disini Sobat 2 cm Disini Ya Ya Begitu Kemudian Kita Kletek Begitu Ya Ini Kenapa Kita Potong Sobat Karena Kalau Kita Kletek Radha Susah Kita Potong Nanti Kita Sambung Lagi Ya Kemudian Sisa Potongan Tadi Ini Kita Kletek Begitu Setelah Kita Potong Kemudian Kita Siapkan Ini Kira-kira Sobat Ya Kira-kira Dia Sampai Kesini Ya Seginilah Sobat Supaya Dia Sejajar Dengan Kabel Yang Ini Ya Segini Kita Potong Kita Kletek Masing Masing Kita Kletek Kemudian Yang Tadi Ini Kita Sambung Kan Lagi Sobat Kita Solder Kesini Kemudian Yang Untuk Kapasitor Yang Keatas Juga Kita Sambung Sobat Kita Kasih Pluk Kemudian Kita Sambung Bukan Lagi Sobat Ya Gitu Oke Tuh Sobat Ya Tuh Jadi Ada Dua Cabang Sobat Dari Kabel Kapasitor Yang Hitam Kita Bagi Dua Cabang Yang Satu Untuk Kaki Pius Yang Satu Untuk Kapasitor Yang Ini Kapasitor Ke Atas Kita Tutup Dengan Selongsong Bakar Pendek Sobat Ya Nih Sobat Ya Pendek Saja Ya Sekarang Kita Sambung Pius Begini Kita Ikat Dulu Dengan Talitis Begitu Disini Disini Aman Ini Yang Bawah Yang Bekas Potongan Kabel Hitam Ini Juga Kita Ikat Saja Disini Iya Begitu Ya Kita Rapikan Sobat Sobat Tau Satu Lagi Disini Oke Ini Hasil Ini Kabel Menuju Ke Kapasitor Ini Kemudian Yang Dua Kabel Ini Menuju Ke Pius Ini Sobat Ini Karena Kepanjangan Kakinya Sobat Kita Pendekin Aja Sobat Kita Ukur Kira Kira Seginilah Kita Kasih Pengaman Kita Kita Kasih Ini Bekas Kabel Sobat Kita Kasih Selongsong Pengaman Nah Begitu Kemudian Kita Kasih Juga Selongsong Langsung Bakar Kalau Sobat Tidak Punya Selongsong Bakar Pakai Isolasi Sobat Sudah Ya Ya Begitu Kita Kasih Peluk Kita Kasih Timah Dulu Sobat Biar Mudah Disolder Oke Kemudian Ujung Pius Juga Kita Kasih Timah Cepat Sobat Jangan Terlalu Lama Ya Begitu Kemudian Kita Solder Kesini Cepat Saja Oke Satu Lagi Satu Kaki Pius Lagi Kesini Cepat Saja Oke Ini Dia Hasilnya Sobat Jadi Satu Kaki Pius Ke Kabel Hitam Setrum Kabel Ini Sobat Yang Hitam Ini Kita Putus Disini Kita Sambung Kita Sambung Dengan Kabel Untuk Kaki Pius Satu Kemudian Satu Lagi Kita Sambung Kabel Kapasitor Kabel Kapasitor Yang Mana Supaya Putarannya Ke Kanan Ternyata Yang Hitam Sobat Karena Kabel Kapasitor Yang Terkecil Nilainya Yang Kita Hubungkan Dengan Sepit 3 Sepit 3 Ini Warna Putih Yang Nilainya Kecil Adalah Yang Hitam Kalau Yang Coklat Nanti Putarannya Terbalik Sobat Jadi Apabila Sobat Salah Nyambung Putarannya Kekiri Maka Kaki Pius Ini Dipindahkan Ya Ke Kabel Kapasitor Yang Satunya Lagi Sebelahnya Oke Ini Kita Tutup Kita Tutup Oke Nih Sobat Jadinya Sebenarnya Kita Rapikan Sobat Kesini Waktu Ngikut Talitis Sobat Diperhatikan Lobang Kern Ini Lobang Selah Selah Daripada Lilitani Jangan Ada Kawat Yang Ketarik Nanti Putus Ya Satu Lagi Disini Ya Ini Aman Ini Aman Sobat Ya Sobat Tau lah Bagaimana Supaya Rapih Begitu Sobat Oke Ini Hasilnya Sobat Kita Mengganti Pius Atau Memasang Pius Yang Baru Tanpa Membongkar Selongsong Karena Kalau Membongkar Selongsong Ini Dikawatirkan Nanti Ada Kawat Delitan Yang Putus Sobat Ya Jadi Ini Adalah Jumper Yang Paling Aman Sobat Yang Paling Aman Dan Tidak Membongkar Selongsong Ya Sekarang Kita Tes Sobat Kita Tes Dengan Apometer Apometer Hubungkan Kemana Saja Pilih Selektor Yang Mana Yang Penting Dia Saat Dihubungkan Dia Berubah Nilainya Berarti Ada Tersambung Kita Cek Dari Kabel Hitam Kabel Setrum Atau Kabel AC Ke Speed Speed Ya Tersambung Ini Speed 1 Speed 2 Hijau Tersambung Speed 3 Putih Tersambung Kemudian Dari Kabel Hitam Setrum Ini Ke Kapasitor Ya Tersambung Ke Kapasitor Tersambung Oke Berarti Pemasangan Pius Kita Adalah Sempurna Sobat Jadi Dipastikan Dinamo Ini Berputar Oke Kita Selesai Memasang Pius Baru Sekarang Kita Lihat Ini Kita Lihat Ini Sobat Ini Ada Asnya Ini Yang Sudah Hitam Begini Kita Lap Dulu Pakai Tisu Dan Bensin Apakah Asnya Masih Bagus Sobat Ini Keliatannya Sudah Cacat Hitam Kita Buka Dulu Ini Stopper Rotor Supaya Bisa Kita Rabah Ini Asnya Sobat Ini Ini Bagian Depan Sudah Aus Sobat Ini Nah Itu Sudah Catat Sobat Jadi Jadi Kalau Kita Gambar Ini Sudah Dekok Sobat Sudah Terkikis Ya Kita Ganti Baru As Sobat Ya Ini Sudah Saya Siapkan As Baru Apakah Panjangnya Sama Sobat Ya Ternyata Panjangnya Kurang Dikit Sobat As Baru Ini Tapi Gak Apa Sobat Ini Bangsa Setengah Senti Kurangnya Gak Apa Sobat Jadi Lebih Pendek Setengah Senti Masih Oke Kita Ganti Sobat Cara Mengganti As Silahkan Sobat Tonton Di Video Saya Sebelumnya Bagaimana Cara Mengganti As Kipas Angin Ini Kita Lepaskan Dulu Kemudian Sobat Ukur Bagian Belakang Jarak Dari Rotor Ini Ke Ujung Bagian Belakang Ini Di As Berapa Senti Kita Lihat Ini Adalah 6 Senti Sobat 6 Senti Silah 6 Senti Yang Penting Sobat Mengukur Bagian Belakang Sobat Yang Penting Mengukur Bagian Belakang Kalau Depannya Enggak Usah Diukur Bagian Belakang Adalah 6 Senti 6 6 6 Senti Senti Oke Kita Tulis 6 Senti Siapkan Balok Siapkan Pipa Kemudian Kita Ketok Keluar Sobat Dari Arah Depan Jadi Ketok Begini Sobat Tentunya Ini Contoh Sobat Sobat Bisa Mengerjakan Di Lantai Di Lantai Karena Keras Sini Sudah Lepas Kita Ganti Dengan As Yang Baru Kemudian Posisi Dari Rotor Ini Bolak Balik Gak Apa Sobat Kita Masukkan Dari Belakang Begitu Kemudian Kita Ketok Sampai Dengan Panjang Ini 6 Senti Sobat Oke Ini Sudah Masuk Sobat Ini Kita Ukur Waduh 6 Lebih Sobat 6,3 Berarti Terlalu Panjang Sobat Karena Ini Agak Sedikit Ngelos Sobat Biasanya Keras Kalau Terlalu Mudah Masuknya Kita Kasih Ini Sobat Kita Kasih Lempor Disini Kemudian Kita Mundurkan Lagi Ini Terlalu Kepanjangan Kita Mundurkan Lagi Kita Ketok Dari Sini Ya Ini Dia Hasilnya Sobat Kita Ukur Adalah 6 Senti Oke Jadi Ngetoknya Di Lantai Sobat Di Lantai Karena Ini Cukup Peras Oke Ini Yang Lama Sobat Ini Sudah Aus Sobat Jadi Sobat Kalau Cara Mengecek As Yang Sudah Aus Sobat Bisa Ambil Tisu Sobat Ambil Tisu Dan Bensin Begitu Dibasahin Begini Kemudian Di Oleskan Ke As Begini Biar Licin Kemudian Kita Rabah Sobat Dengan Tiga Jari Ini Sobat Kita Rabah Begini Ini Kelihatan Sobat Ini Kerasa Dia Sudah Jenglong Sudah Aus Karena Terkikis Oleh Busing Ya Oke As Sudah Kita Ganti Baru Kemudian Kita Cek Busing Apakah Masih Bagus Ini Yang Bagian Depan Ini Kita Masukkan Stopper Stopper Rotor Kita Masukkan Stopper Yang Atau Ring Seal Yang Tebal Kemudian Ring Seal Yang Tipis Ini Kemudian Ring Seal Yang Tipis Sebelah Depan Ya Begitu Kita Coba Sobat Apakah Busing Masih Bagus Ya Masih Bagus Sobat Yang Belakang Ya Masih Bagus Ini Karena Busing Bagus Sobat Ini Busing Kuningan Ori Jadi Kuat Dia Sobat Jadi Busing Masih Bagus Sobat Keduanya Namun Asnya Saja Yang Sudah Aus Sekarang Busing Kita Tetes Dengan Singer Oil Yang Dicampur Dengan Oli Mesin Sobat Di Pinggir Busing Sobat Di Kapas Itu Kemudian Di Busing Tinggir Sobat Kita Kasih Grease Kita Putar Putar Biar Rata Sobat Ya Gitu Kemudian Di Asnya Sobat Di Depan Ring Seal Kita Kasih Grease Kemudian Yang Tipis Ring Seal Yang Tipis Kita Dorong Depannya Kita Kasih Grease Sedikit Saja Yang Belakang Yang Tipis Kita Dorong Dulu Kedepan Kemudian Di Antara Yang Tipis Dan Yang Tebal Kita Kasih Grease Kita Dorong Kedalam Begitu Kemudian Kita Rapikan Dan Depannya Kita Kasih Grease Juga Kemudian Ini Diulir Ini Sobat Diulir Gearbox Kita Kasih Grease Sedikit Sisanya Oke Rata Waktunya Kita Masukkan Sobat Kita Mulai Dari Yang Depan Dulu Sobat Ini Yang Depan Ini Sebelah Atas Jadi Begini Ya Ini Sebelah Atas Kabel Sebelah Atas Sebelah Kiri Nah Ini Fuse Yang Baru Kemudian Asnya Kita Masukkan Kita Dorong Dorong Masuk Dorong Puter 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 Kemudian Tutup Belakang Kita Perhatikan Sobat Ini Kita Perhatikan Yang Lobang 2 Ini Sobat Di Sebelah Kanan Lobang 2 Ini Untuk Gearbox Untuk Gearbox Ini Sebelah Kanan Kemudian Satu Lobang Ini Sebelah Kiri Jadi Masuknya Begini Sobat Untuk Itu Ini Kabel Kita Masukkan Dulu Kesini Kita Masukkan Mana Ini Sebelah Kiri Kita Masukkan Kesini Kemudian Kemudian Ini Kabel Kapasitor Kita Masukkan Ke Kiri Ya Begitu Kemudian Asnya Kita Masukkan Ke Dalam Busing Ya Kita Dorong Masuk Ya Oke Sip Ya Sudah Rapat Semua Ini Sudah Rapat Semua Kita Baut Awas Bautnya Ada Ring Jepit Sobat Ya Ring Jepit Kemudian Kita Kencang Kan Buat Tes Toleransi Daripada Maju-Mundur Maju-Mundurnya As Sobat Nah Ini Kita Kasih Tanda Dengan Kuku Begini Kita Tarik Kedepan Ya Ya Berarti Normal Sobat Jadi As Ini Harus Ada Toleransi Maju-Mundur Sobat Jangan Mepet Banget Ya Dia Harus Bergerak Begini Maju-Mundur Sejauh Satu Sampai Dua Milli Oke Sip Kita Pasang Pen Oke Maju-Mundurnya Udah Oke Kemudian Kita Ketok Satu Kali Sobat Supaya Lebih Loncer Oke Yang Depan Kita Kasih Dua Tetes Satu Dua Yang Belakang Juga Dua Tetes Oke Jadi Sobat Bagian-bagian Yang rusak Daripada Kipas Angin Panasonic Ini adalah Termasuknya Banyak Juga Sobat Pertama Dia Piusnya Putus Kemudian Asnya Dia sudah Aus Kita ganti Baru Kemudian Kapasitornya Juga Lemah Dan Ini Satu Lagi Sobat Ini Menurut Pemiliknya Dia Tidak Bisa Nengok Kiri Kanan Ini Sudah Doll Sobat Gigi Yang Di Dalam Sana Atau Gear Yang Untuk Itu Saya Punya Penggantinya Punya Mas Pion Ini Model Kotak Sobat Ini Model Kotak Sobat Mudah-mudahan Bisa Dipasang Oke Dan Ini Kapasitor Sobat Ini Yang Lama Satu Mikro Karena Saya Tidak Punya Satu Mikro Saya Ganti Satu Komadua Sobat Satu Komadua Mikro Gak Apa Oke Kita Pasang Langsung Saja Kita Masukkan Kesini Apakah Dia Bisa Kita Baut Ya Jangan Kencang Dulu Asal Masuk Sobat Bisa Enggak Oh Enggak Bisa Enggak Bisa Enggak Bisa Enggak Enggak Bisa Sobat Ini Tidak Bisa Kita Kita Menggunakan Maspion Kotak Tidak Bisa Ya Karena Kita Menggunakan Gearbox Maspion Kotak Tidak Cocok Sobat Tidak Cocok Jadi Kurang Center Dikit Lobang Ini Coba Saya Menggunakan Gearbox Sky Ini Gearbox Sky Sobat Gearbox Sky Kotak Dia Apakah Bisa Masuk Ya Kayaknya Bisa Sobat Lobang Center Coba Kita Pasang Baut Dulu Oke Jangan Terlalu Kencang Oke Jangan Terlalu Kencang Ya Kita Setting Ya Cukup Saja Oke Kita Tes Kita Putar Kalau Enteng Berarti Cocok Dia Wah Ini Jadi Berat Coba Rada Berat Untuk Itu Coba Ini Kita Dorong Kekiri Sobat Gearbox Rupanya Kita Dorong Kekiri Kita Dorong Kekiri Sekarang Kita Kencangkan Oke Ya Normal Sobat Rupanya Dia Harus Rada Kekiri Dikit Jadi Gitu Sobat Kalau Men Setting Gearbox Ini Coba Kita Kendorkan Dulu Ketiga Baut Ini Kemudian Kita Cari Posisi Yang Enteng Setelah Ketemu Yang Enteng Begini Yang Ringan Begini As Ya Lalu Kita Kencangkan Baut Oke Normal Berputar Sobat Lihat Gearbox Ya Ini Pengait Gearbox Kita Pindahkan Ke Sebelah Kanan Sobat Supaya Waktu Masang Besi Pengait Gearbox Lebih Gampang Karena Posisinya Di Kanan Pengait Gearbox Besinya Kita Pasang Kapasitor Di Disini Kapasitor Dimana Sobat Pasangnya Gak Apa Yang Penting Tidak Mengganggu Tutup Belakang Dimana Saja Gak Apa Kemudian Kabel Kapasitor Ini Kita Pasang Boleh Bolak Balik Sobat Boleh Bolak Balik Gak Masalah Oke Satu Lagi Kapasitor Boleh Bolak Balik Kita Tutup Kemudian Kita Bakar Oke Selesai Sobat Ini Hasilnya Sekarang Kita Tes Sobat Ini Ada Kabel Buntung Ini Namanya Kebetulan Yang Memiliki Saklar Sobat Ya Ini Dua Kabel Dari Solokan Yang Satu Kita Hubungkan Ke Kabel Hitam Atau Kabel Setrum Begitu Kemudian Yang Satu Lagi Ke Sepit Sepat Sepit Mana Aja Kita Pilih Sepit Dua Misalnya Yang Warna Hijau Hati Hati Sobat Karena Ini Mengandung Arus Listrik Kemudian Sepit Satu Dan Sepit Tiga Kemudian Sepit Satu Dan Tiga Kita Gulung Begini Sobat Kita Ikat Supaya Tidak Beradu Boleh Kita Ganjel Sobat Yang Menting Tidak Konslet Ya Ini Ya Begitu Ya Aman Ya Ini Jangan Dipegang Sobat Mengandung Arus Kemudian Colokan Kita Masukkan Ke Listrik Lalu Kita On Kan Oke Berputar Sobat On Hop Lihat On Lagi Iya Dan Ini Gearbox Berputar Normal Tuh Ya Oke Hop Normal Sobat Kita Cabut Listriknya Sekarang Kita Masukkan Ke Bodinya Sobat Ini Sudah Kita Cuci Semua Bersih Bersih Higienis Kalau Ini Kenapa Kuning Karena Ini Sudah Lama Bodinya Sobat Ini Kipas Angin Lama Tapi Dalamnya Bersih Higienis Sobat Kita Masukkan Kondom Disini Jangan Lupa Ini Ada Stopper Kita Kita Masukkan Ke Lobang Ya Ya Begitu Kemudian Kabelnya Kita Masukkan Dulu Kesana Kemudian Masuk Lagi Kesini Di Namanya Kita Masukkan Masukkan Kesini Oke Kemudian Ini Kita Kunci Kita Putar Kiri Kanan Dia Harus Ringan Sobat Lihat Kemudian Kita Tarik Harus Nyangkut Iya Nyangkut Oke Kita Pasang Pengait Gearbox Sobat Sekarang Kita Pasang Kabel Kabel Sobat Di Bawah Ini Speed 1 Kuning Ketemu Kuning Sobat Tau Lihat Kuning Ketemu Kuning Ijo Ketemu Ijo Kemudian Putih Speed 3 Ketemu Putih Speed 3 Ini Nama Gitu Kita Bakar Kalau Sobat Tidak Punya Selongsong Bakar Boleh Pakai Isolasi Isolasi Putih Sobat Speed 3 Baik Sobat Terakhir Ini Kabel Setrum Sobat Yang Hitam Kabel AC Atau Kabel Setrum Kita Gabung Dari Colokan Ini Sobat Dan Kita Pakai Dock Last Dock Oke Selesai Sobat Ini Kabel Hitam Dari Dynamo Yang Kabel Setrum Kecolokan Kemudian Speed Speed Sudah Kita Pasang Sesuai Dengan Warnanya Sobat Saya Kasih Tanggal 12 Bulan 9 2022 2022 Ini 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 Red Astra Kita Tutup Sobat Ini Oke Selesai Kita Kembali Ke Atas Kita Pasang Kedok Mesin Sobat Baut Baut Masukkan Baut Oke Kita Pasang Jaring Belakang Jaring Belakang Sobat Kita Pasang Baling Baling Putar Ke Kiri Sobat Oke Sekarang Kita Tutup Jaring Depan Ini Kunci Oke Sip Sekarang Kita Tes Sobat Kita Colokan Ke Listrik Speed Kita Putar Satu Oke Gearbox Kita Tekan Speed 2 Speed 3 Demikian Sobat Tutorial Kita Bagaimana Cara Memperbaiki Kipas Angin Meja Sobat Merk Panasonic Yang Mati Total Ternyata Pius Putus Sudah Kita Ganti Baru Kemudian Tidak Hanya Pius Saja Sobat Ternyata Ada Asnya Sobat Ternyata Asnya Sobat Ini Asnya Yang Aus Ini Sudah Hitam Sudah Kita Ganti Kemudian Yang Ketiga Sobat Gearbox Sobat Gearbox Gearbox Yang Sudah Giginya Rusak Sobat Ini Sudah Rusak Gearbox Sudah Kita Ganti Dengan Menggunakan Gearbox Sky Sobat Gearbox Sky Kotak Kemudian Terakhir Kapasitor Sobat Yang Aslinya Adalah 1 Micro Parat Kita Ganti 1,2 Micro Parat Demikian Tutorial Kita Lebih kurangnya Mohon maaf Assalamualaikum Wr. Wb 2 4 8 9 12 13 12 5 5 5